Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Jumpa lagi di channel Jalurnya Iwa Ikan dan Ikan Hias Kali ini kita akan membahas tentang Pemijahan Pembudidayaan Ikan Gurameh Oke teman-teman Buat yang ingin memijakan Mencoba memijakan Ikan Gurameh Supaya mendapatkan anakan bibit Ikan Gurameh sendiri Hasil dari pemijahan sendiri Sebaiknya teman-teman Perlu memperhatikan beberapa hal Seperti ini teman-teman Jika ada orang yang sedang panen Ikan Gurameh Sebaiknya kita mendekat dan kita cari Ikan Gurameh yang Super besar ya Yang paling besar diantara yang besar Nah kenapa demikian? Karena itu biasanya yang besar itu yang bongsor teman-teman Jadi pas sekali untuk bibit indukan Calon indukan Nah kita beli saja teman-teman yang besar itu Nah Pemilihan indukan itu Ya biasanya untuk siap pemijahan adalah Panjang ukurannya itu sekitar 30-35 cm Umur kurang lebih 24-30 bulan teman-teman Untuk ciri-ciri jantan itu bagian kepala ada benjolan atau cunong ya teman-teman Di bawah bibir itu lebal dan di daerah ketiak sirip-sirip ketiak itu tidak hitam Nah itu yang jantan yang betina itu kebalikannya ya teman-teman Nah Dan itu ditaruh saja di bawah permukaan air kurang lebih 10-15 cm Itu tempatnya ya teman-teman Untuk bahan sarangnya itu bisa dari serabut kelapa Atau dari icuk dari pohon aren Itu Atau bisa dari rafiah plastik yang di Rewis-rewis apa ya Ya yang disewir-sewir gitu loh Sampai halus gitu Itu bisa buat Bahan pembuatan sarangnya Caranya teman-teman tinggal Menaruh saja di atas permukaan air Setelah pemijahan Terjadi pemijahan Biasanya permukaan kolam itu Ada seperti semacam minyak tumpah ya Jadi kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu Langkah kita selanjutnya adalah Mengecek sarang yang dibuat oleh ikan jantan itu Kemudian setelah ada telurnya Kita ambil sarangnya Kita angkat Kita masukkan ember Kemudian perlahan kita angkat sarangnya gitu ya Dan biarkan telur itu di Ember itu Dan setelah sarang diangkat Kita masukkan ke media Ember yang lebih besar Dengan kepadat Kurang lebih Satu sentimeternya itu Isi lima telur ya Dan suhunya Dijaga 29 sampai 30 derajat celcius Agar proses Penetasan daripada Telur itu menjadi larva Berjalan dengan baik Selanjutnya setelah telur menetas itu Biasanya Berlangsung 36 sampai 48 jam ya Atau sekitar 2 hari lah Kurang lebih itu sudah menetas semuanya Kita persiapkan media penaburan benih ya Media penaburan benih itu Air itu Kedalamannya sekitar 10 sampai 20 cm ya Dan biarkan selama kurang lebih 10 hari Baru kita kasih Makan larva ini ya Bisa dengan Cacing sutra yang halus itu Atau juga dengan Biasanya kuning telur Atau Bisa dengan Dedak ya Dedak yang sudah dayak halus Nah setelah Penaburan benih Ke Kolam Kita tunggu Kurang lebih 2 bulan ya Sampai menjadi Anakan Daripada Gurameh Gitu saja teman-teman Semoga Info ini Bermanfaat Dan Salam sukses Buat yang mau mencoba Membudidayakan Semoga sukses Terima kasih Jangan lupa support Channel-nya Like Subscribe Dan Tinggalkan lonceng Biar tidak ketinggalan Untuk notifikasi Selanjutnya Gitu Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax